Bersama istri tercinta, Agus Harimurti di Doyono mendaftar sebagai calon gubernur DKI 2017. Senyum pengembangan di Sapohan tak lepas dari paras ayunnya, dan Agus tak akan enggak berjalan tanpa didampingi sang istri. Kebersamaan keduanya terlihat saat pendaftaran pasangan Agus Silviana di kantor KPU DKI Jalan Salemba Raya, Jakarta, Pusat, Jumat, Marah. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Agus Silviana tiba di KPU DKI. Pasangan calon yang diusun poros cikias ini dilepas dari DPD Partai Demokrat Wisma Proklamasi oleh Susilo Bambang Yudhoy. Namun, SBY tak akan mematalkan Agus Silvi ke KPU DKI. Agus dan Silviana menyerahkan syarat pencalonan serta syarat bakal calon termasuk sumat kesediaan cuti. Keduanya lalu memilih untuk tidak menyampaikan bidang politik di KPU DKI dan langsung merujuk kantor DPP Demokrat. Selang satu jam kemudian, pasangan calon lainnya, Agus Baswedan Sadio Kaundo, mendaftarkan diri. Ketua KPU DKI Sumarno menyebutkan, Agus dan Sadio di jam pasangan calon ketiga yang mendaftar sekaligus terakhir. Usai penamparan, Agus dan DKI menyampaikan 300 sikap. Mereka lalu mengindahkan KPU dan menuju rumah ketua tim pemenangan Boi Sadio. Jutaan ini, jutaan orang berusaha untuk bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Saya dan Bang Zandi hadir dengan sebuah niat untuk ikut menunaskan bagi seluruh warga Jakarta. Bukan sekedar kuatanya, tapi untuk rakyat di Jakarta ini. Masing-masing calon mendapatkan tanda terima pendaftaran. Dan selanjutnya, KPU DKI akan memverifikasi kelengkapan data dan persyaratan hingga 29 setengah. Bila masih ada persyaratan yang belum lengkap, pasangan calon harus melengkapinya hingga 4 Oktober 2016. Pendaftaran Pilkada 2017 resmi ditutup pukul 21.30 Jumat malam. Dengan demikian, ada 3 pasangan calon yang mendaftar untuk ikut bertarung di Pilkada 2017. Mereka adalah Ahok Jarot, Agus Silviana, dan Anis Sandiaka. Ketiga pasangan calon akan melakukan rangka tes kesehatan pada 24 dan 25 September di Rumah Sakit Agata Tanahun, Bintongan Jumat. Tim berikutnya, tahun 17. Selamat pagi, Pemirsa. Akhirnya, 3 pasangan calon gubernur dan calon tim maju dalam pertarungan Pilkada DKI 2017 mendatang. Tapi kalau saya lihat di tayaran video yang tadi, Pemirsa ada sosok yang menurut saya itu familiar banget. Selamat pagi, Agus Semuat. Pemirsa, secara siap untuk kita sering banget. Iya, makanya cuman-cuman lihat tadi malam tuh, aduh, ada sepuluh, ada sepuluh, ada sepuluh. Lihat kamera lagi. Gimana tuh merasanya selalu? Iya, mixed feelings lah ya, campur-campur. Haru, depan-depan. Kayaknya sampai jam berapa sih selalu? Memang jam setengah sekuluh, sampai malam. Tapi hari sebelumnya kan juga udah sampai pagi. Patusnya gue nanggu, kayak berang tidur ya pagi hari ini. Betul dong ya, meminta selamat pagi. Nah, gitu dong. Apalagi kan ada Mas Agus juga. Tadi kamu kan ngomongin soal Mas Agus di rumah saya. Maksudnya hebat gitu. Gerti karirnya militernya kan sudah menanjak. Tapi sekarang memilih meninggal kaya demi warga Jakarta dan ibu kota tercinta. Iya, namanya pengabdian ya. Pengabdian kan bisa dimana saja. Empatnya, dan tidak mengenal ruang dan waktu. Kemudian juga Mas Agus saat penyakitnya pidato juga sempat terharu. Karena aku khususnya mengucapkan salam petisan kepada institusi TNI. Berikut pidato dari Agus Harimurti Yudhoyono. Masa cinta dan bangga sayang terhadap institusi TNI yang telah melahirkan dan juga menempat saya. Tidakkan perakuda. Tidakkan perakuda. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Hormat dan juga bangga saya kepada para atasan senior yang telah melindungi saya selama ini. Pada rekan-rekan perwira. Serta seluruh prajurit. Saya tidak pernah melihat Mbak Mirsa. Tidak pernah melihat suami saya terharunya sampai segitunya. Tidak pernah melihat suami yang hebat pasti ada seorang istri yang ibarat biasa. Tapi mana sih? Mana ini harus melayangi istri ya Riyo ya? Iya dong. Sekarang kalau istri saya tidak begitu saya tidak ada di depan layar kaca sekarang. Tapi kalau kita ngopongin soal peta pemilihan gubernur DKI 2017 ini. Saya memang seru sekali ya. Dari Poros CKS kan ada Agus dan Silvi. Sedangkan dari Geritra dan PKS ini ada pasangan Anis Baswedanud dan juga Sandiaga Uno. Lalu bagaimana nih peta kekuatannya? Serta apa tanggapan jagung pertahanan Basuki Cahaya Purnama atas kehadiran dua pasangan Cakup dan Jawa Purni? Terima kasih. Terima kasih. Nama putra presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini nyaris tak pernah masuk dalam patauan lembaga survei. Agus memang belum pernah terjun ke dunia politik. Agus Hari Murti diusulkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan di luar rapat formal DKI Askanismal. Tanpa diduga, meski sempat tidak disetujui oleh SBI dan Ani Yudhoyono, Agus yang berdinas di TNI Angkatan Darat ini justru didukung oleh tiga partai lainnya setelah nama-nama calon yang lain kerap dapat dilelakkan dalam rapat. Pasangan Agus dan Silviana didilai sepadan untuk melawan pertahanan. Agus salah satu pemimpin yang betul-betul merpresentasikan anak budaya dan memiliki kemampuan dan kapasitas dan kompetensi yang sangat lengkap boleh saya katakan lengkap ya. pengawalannya cukup bagus. Dia memiliki belakang-belakang pendidikan tiga master di luar negeri. Terima kasih. 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 Tim GVI Polda Jawa Barat langsung melakukan identifikasi terhadap cekasaknya. Tidaknya secara bergilir, sejumlah keluarga korna terus mendatangi pos pergilian untuk mencari informasi yang anggota keluarganya telah menunggu di temukan. Di Dendera Hadilan, Baru Jawa Barat. Penelitian banjir bandar sungai Cimanuk, Baru Jawa Barat ini tak hanya menguantarkan atur sang rumah saja rio, tapi juga fasilitas rumah sakit daerah. Ada sebuah video mati yang menunjukkan betapa dasyatnya air mah yang masuk ke dalam rumah sakit sehingga membuat para pasien di dalamnya juga menjadi panik. Aduh, kebayang gak sih maksudnya pasien-pasien itu paniknya seperti apa? Kita aja kalau di rumah ada banjir cuma ada pasien-pasien aja, jadi paniknya seperti apa, apalagi gak sulut-sulut, gimana pasien-pasiennya tadi ya? Iya betul, ya mereka tidak hanya panik, karena berpotensi juga menghantar tubuhnya. Ada beberapa juga yang harus memegangi sepeda motor, karena bisa hanya hanyut dan mengenai tubuh mereka. Aduh sedih banget ini, coba kita lihat seperti apa seliputannya. Kedua materi ini merupakan Rahmat Gudiana, seorang supervisor RS Untuk Terselamat Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman yang berdurasi hampir 3 menit, air bah masuk ke bagian dalam rumah sakit. Pengunjung tampak panik saat air yang sangat beras menghantar tubuhnya. Beberapa orang di antaranya berusaha memegangi setengah motor yang jaris terbawa derasnya. Kepandikan serupa terjadi di dalam ruang IGD, RS Untuk Terselamat Garut. Sejumlah pasien yang tengah mendapat perawatan, langsung dietapuasi. Menuju lantai atas dengan cara digendong. Ayu langsung setelah mendobrak panggat, serta menyeret sejumlah terbatas di rumah sakit. Musibah banjir badan menyisakan duka mendalam bagi warga. Neneng salah satunya, warga Jayawaras Garut, Jawa Barat ini hilangkan dua anggota keluarganya sekaligus akibat banjir badan. Anaknya Ferry serta keponakannya Yuningsi tawas terseret banjir badan setelah semalam. Jasadnya baru ditemukan ragu siang, sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Untung, Neneng bersama suaminya lolos dari maut setelah berhasil naik ke atas rumah. Sebelum banjir, hujan deras sempat terjadi. Meski durasinya tidak aman, tiba-tiba air masuk ke dalam rumah dan langsung bingung seisi rumah. Beruntung, korban masih terjadi saat kejadian banjir badan terjadi. Selain menelam 30 korban jiwa, sejumlah fasilitas tumbuh juga sempat lumpuh. Akibat peranjir, rumah sakit daerah dokter selamat berhubung, serta kantor konsep taruh penghidul juga dihantar banjir badan. Bidin terhadir Garut Jawa. Kita kelahiran informasi lainnya, kita menuju ke pekan olahraga nasional. Tapi kali ini beritanya kurang enak kan ya, Risa? Aduh, berita gak enak lagi ya? Iya, jadi kemarin ini ada 9 atlet upon dari Sulawesi Tengah. Ini terlantap di kota lainnya. Jadi mereka ini gak bisa pulang letak pengalaman karena tidak ada biaya. Saya dengar itu bahkan 7 orang di antaranya itu adalah penyambut medali dari otak pengolahraga Muay Thai. Sudah berprestasi tapi malah terus-terlutasi bagaimana ya? Nah, terus gimana nih dana yang selama ini keluarga-keluarga buat atlet daerah itu? Maaf, aduh, gak tau deh. Tapi yang paling penting gimana nasib mereka sekarang? Nasib atlet latipon asal Morowali, Sulawesi Tengah sungguh memprihatinkan. Mereka terlantar di stasiun Manggarai tak bisa pulang ke kampung halamannya. Padahal tujuh di antaranya telah mengharungkan nomor Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyambut medali satu emas, tiga barat, dan tiga perunggu dari jabat pengolahraga Muay Thai. Kini Gilvan harus menahan rasa rindu kepada orang tuanya di desa Mendri Morowali karena kepulangannya yang tertunda. Maaf, Bapak. Saya suka bisa bawa medali. Runggu. Tunggu orang tua, ini hanya untuk mama dan papa. Ini sangat banyak, butuh banyak perjuangan. Saya ingin saya bisa dapat begini. Saya sudah komunikasi, kadang-kadang HPnya akan sibuk atau apa. Kebetulan ada perwakilan di sini, telpon akan membantu, pertulangan kami. Saya merasa terima kasih banyak. Sudah ada sesuatu perpulangan kepada anak-anak daerah ini. Ironisnya, dana sebesar 16 juta rupiah yang digunakan sebagai biaya hidup selama berjalan e-pon didapat dari rekan sesamanya. Menunggu rencana ke pulangan mereka ke Morowali, Sulawesi Tengah, peraglet jadi mengindahkan hotel kawasan proklamasi Jakarta. Kipso Ramos, Bambang Kurniawan, Jakarta. Selamat pagi, Selamat pagi, tapi sebelumnya saya mau sedikit cerita. Boleh kan saya cerita sedikit? Nggak boleh. Ya, boleh lah. Kalau nggak perlu, nggak ada materinya kita ini. Nggak ada materinya, dulu-dulu-dulu, pas nyawa dulu-dulu, kalau lagi hujan, tete-tete selalu keluar rumah. Main hujan-hujan itu ya? Iya, juga. Tete-tete selalu keluar rumah, bawa tempayan atau gabah. Itu misalnya, jadi buat ini, nampung air hujan. Soalnya kan dulu itu air bersih, kan jarang. Jadi harus ditampung, disimpen untuk keperluan sehari-hari. Oh gitu, jadi nampung air hujan kayak ini. Itu samanya di Kalimantan Selatan. Mereka juga melakukan Alex Lupa dengan nampung air hujan. Masih ada yang ngelakuin, maksudnya nampung air hujan itu. Masih ada dong, ini justru mereka membuatnya masih secara tradisional, masih buatan tangan, dan sekarang ini Oki sedang melihat cara pembuatannya di sana. Cara pembuatan tempayan kuno yang terkenal dari abad ke-19. Ini bener-bener virus tarikatnya ya, abad tempayan itu ya. Coba, 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 kita lihat semuanya. Selamat pagi, Pulau Kalimantan terkenal sebagai pulau dengan sungai-sungai yang pancang membentang. Dari sepuluh sungai terpajak di sentara, empat diantaranya ada di Kalimantan. Jadi karena kondisi biografis di Kalimantan Selatan yang dilalui banyak air dan rawa-rawa ya Pak ya, dan untuk melompat padar ke asamang air, makanya ini Pak, masyarakat membutuhkan yang namanya tempayan tradisional ini. Gak cuma di kota aja, tapi masyarakat tradisional yang ada di kedalaman pun juga sangat butuh yang namanya tempayan ini. Terima kasih dulu Pak. Nah, tempayan atau tajau merupakan salah satu perabotan rumah tangga andalan warga. Jauh sebelum wadah penyimpan air modern tercipta, keberadaan tempayan sebagai penampung air sudah lebih dulu berperan. Di pendalaman Kalimantan, tempayan masih hits. Dan saya gak mau buang kesempatan nih, langsung mencoba belajar pembuatannya. Proses pembuatan tempayan lumayan panjang. Dimulai dari pemasukan grajen alias serbuk lima kayu ke dalam cetakan kain. Sembari serbuknya dimasukkan, jangan lupa untuk terus melubuknya ya, agar permukaan menjadi padat. Ini buat bikin tempayan yang bener-bener kuat permukaannya nih, ada tiga kalutnya pemadatan grajenya. Kita pakai kaki, kita pakai awur yang panjang, kita pakai awur yang pendek kayak gitu. Cetakan sudah padat, tapi bukan berarti proses rampung. Masih ada pengecolan tahap kedua. Siapkan pasir, semen, dan airnya. Oh iya, for your information nih pemirsa. Pada abad ke-19, tempayan merupakan salah satu perabotan milik kaum bangsawan dan orang-orang terpandang. Kala itu, fungsi tempayan untuk menyimpan obat-obatan atau abu jenazah. Sementara, di Kalimantan, tempayan ada karena faktor asimilasi budaya Tiongkok. Yang ini dengan banyaknya pengrajin gerabaya pemilih untuk menetap di tanah Borneo. Jadi tempayan ini sama dengan tajau kasut daya. Kalau tajau, pembuatannya dicampur sama emas sama pintan. Dan fungsinya, membuat upacara ada. Nah, kalau tempayan ini cuma pakai semen aja karena buat menyimpan air. Nah, sekarang kita lanjut ke cor lagi yuk. Bagian bawah permukaan tempayan dibuat dari adonan berbentuk melingkar. Kemudian kita letakkan cetakan berisi grajen ke atas lingkaran. Siap! Selanjutnya, cor lagi atas, tengah, dan bawahnya. Jika cetakan sudah tertutup adonan semen, haluskan adonan dengan menggunakan skop. Agar halusnya rata, putar seluruh bagian tempayan. Kalau sudah mulus, taburi dengan semen agar permukaannya semakin halus. Saking halusnya, bisa-bisa lalat yang tinggal terpeleset nih. Ini bedanya tempayan sama tembikar. Kalau tembikar dikeringinnya dua kali. Melalui proses pembataran, lalu dicembur di bawah semen matahari. Kalau tembikar cukup di angin-aninkan saja sampai kering. Kalau sudah kering, isinya grajen tadi kita buang. Belajar nih deh tempayan kering. Siap jual nih, Pak. Salah satu alasan kenapa tempayan masih eksis adalah karena harganya jauh lebih miring ketimbang tabung penyimpan air modern. Dengan kocek Rp 50.000 untuk tempayan kecil dan Rp 100.000 untuk besarnya, tempayan bisa awet sampai 15 tahun. Di tempat pembuatan tempayan milik Pak Supriyadi ini, dalam satu kali produksi bisa membuat 20 buah tempayan. Untuk penjualannya pun biasanya dikirim ke luar daerah seperti Kabupaten Tanjung atau ke wilayah Kalimantan Tengah. Meski sederhana, tempayan Pak Supriyadi sudah berkelana kemana-mana ya. Lala membuat tempayan, membuat pelut saya protes minta diisi. Langsung saja deh, kita berkursi pengguni rawa-rawa. Namanya ikan papuyu. Tapi ikan papuyu ini kita dapatkan dari hasil budidaya dengan menggunakan teknik geoflock. Teknik yang baru saja dikenalkan oleh Tinas Perikanan dan Pertanian setempat ini cukup menjanjikan bagi para petani ikan papuyu di Banjarmasin. Teknik penangkalan ikan berbasis pemanfaatan lima cair. Pipit ikan papuyu sangat cocok dengan proses makro-aggregat atau sistem lumpur aktif. Jadi, yang guru ini karena sudah bercampur dengan lumpur. Ini nih, ikan papuyu atau ikan betop kalau masyarakat ini bilang. Masa pembesaran atau pendederannya pun cuma lima bulan, tapi baru bisa dipanen, Pak. Nah, yang di sini usianya baru satu bulan. Masih lagi aja, dan makin gede, makin enak lagi makannya. Wah, perlu gula makin peloncongan nih. Yuk, segera kita olah ikannya. Ada asam dan gula jawa, berasamu serta garam yang akan membuat kesegaran ikan papuyu tambah cetak. Jadi, olahan wadi ini adalah olahan ikan yang di fermentasi ya, Bu. Nah, ini campurannya ada di berasamu atau asam sambu. Berasamu ini, nanti fungsinya buat mengasamkan rasa seikan sama mengeluarkan lemah hasnya. Campur aja nih, ya. Campur ikan papuyu dengan garam dan berasamu. Lalu tambahkan asam dan gula jawa. Aduk-aduk hingga rata. Untuk melakukan proses fermentasi atau pengawetan ikan secara alami, ikan yang sudah dibumbui tadi kita masukkan ke dalam toples kaca dan disusur secara teratur. Eits, agar bumbunya merasam sempurna, air bumbu tadi juga dimasukkan ke dalam toples perisikan ini. Hahaha. Pastikan semua bagian ikannya terendam bumbu ya. Bu, berarti ini kurang lebih ditunggu sebulan, Bu. Iya. Nah, ini tadi kita tunggu, kalau yang olah kita tumbuh sebulan lagi. Biar aromanya itu keluar dan ikannya lebih terlambat. Nah, daripada tumbuh sebulan-lambat, kita punya versi yang sudah jadi. Tidak cuma satu loh, kita punya tiga. Ini versi asin, dan satu lagi versi dimasak sambu. Nah, ini tinggal diolah lagi. Jadi, biar semakin manap. Wadi Pakuyu pas diolah menjadi asam manis. Perpaduan rasa manis, asam, dan asin makin klok deh. Pokoknya, kita tumbis dulu bumbu bawah dan cabai segar yang sudah disiapkan ya. Selanjutnya, masukkan tomat segar. Dan jangan lupa, wadi Pakuyu yang sudah digoreng kita campur ke dalam wajan ini. Tak perlu menunggu lama, olahan wadi Pakuyu asam manis ala wajan pun siap tutup di santan. Hei, jangan salah loh. Meskipun ikan Pakuyu ini ukurannya tidak besar dari ikan rame, namun kandungan protein yang ada di dalamnya mampu menyuplai kebutuhan protein harian kita. Apalagi, buat yang kakin seperti saya nih, sangat cocok untuk kesehatan otot. Pagi Aryanto, Aini Fadila, panjang masin di Kalimantan Selatan. Tunggu, Ben, beliau pagi-pagi kok kayak mau makan tepaya gitu ya? Hei, sengaja kebutuhan papaya pagi-pagi itu. Kamu bisa melancarkan pencapanan. Kamu bisa konsumsi bahan nutus ini dari kotoran atau racun-racun. Bagus. Enggak, Min. Tapi selain papaya matang seperti ini, Pak Mirsa, papaya hijau yang masih jarang bijinya itu, itu banyak manfaatnya. Tinggal direbus, terus langsung dimakan. Manfaatnya banyak banget. Enggak cuma nih, pelajar. Masih ada manfaat lagi. Apa tuh? Ini cuma soal pagi yang tau nih, Pak Mirsa. Ya, 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 ya. Papaya ini bisa dijadikan abon. Abon, abon, abon papaya. Iya. Wah ada lagi nih, baru lagi nih ya. Abon papaya ini bisa menjadi makanan alternatif untuk para puji tarian nih. Kalau kamu ingin makan abon, tapi gak bisa yang neging atau ayam, ya bisa abon papaya ini. Kayak ini. Kita lagi-lagi. Selamat pagi. Sambut hangat mentari di tepian pantai di timur tengah selatan. Salah satu kabupaten di dusun tengah timur yang banyak menyimpan hadiah sang maha kuasa. Salah satunya, ya, pantai karbono ini, Pak Mirsa. Kita kan, Pak Mirsa, kalau ke pantai dengan pasir yang warna hitam meskipun halus ataupun yang warnapun itu udah biasa pasti nyara. Yang beda di sini itu justru ada ini pembentuan ini, Pak Mirsa, bukan pasir. Dan bentuk-bentuk ini berwarna-warni. Itu yang membedakan dibalikan dengan pantai-pantai yang lain. Dari ujung sana sampai ujung sana semuanya pembentuan. Dengan airnya yang jurni, bergradasi biru-birus, pembentuan kecil di sini menjadi taya-taya tersendiri. Memiliki aneka bentuk, ukuran, serta warna beraneka ragam. Pembentuan di sini sangat dijaga masyarakat. Bukan terbalas dan pemirsa. Batu-batu di sini seringkali diambil atau dicuri untuk kiasat rumah, hotel, atau taman. Ada lagi, penanda pantai Kolbano ini. Sebuah batukan raksasa berdiri tegak dan membentuk kepala singa. Masyarakat menyebutnya dengan nama Patu-un. Buat menyusuri pantai, sekarang kita sarapan dulu yuk pemirsa. Menu sederhana yang bersedia kali ini adalah albon papaya. Menurut sekali ini yang memayang. Maka mau dibuatnya di mana? Tau, Pak Payang. Di PT-PED ya. Khususnya di daerah kamu pakai, namanya nol baki nol baki nol baki. Berarti saya harus disana ya biar tahu proses pembuatan yang... Ya, harus tak. Dulu, boleh. Unik ya, abon yang terbuat dari buah papaya Hmm, biar gak sampai penasaran, langsung aja kita cari tahu seperti apa proses pembuatannya Bergeser ke Noa Baki, Kupang Tengah Saya bergabung bersama Mama Marta, beserta kawan-kawannya untuk mengambil buah papaya terlebih dahulu Buah tropis ini tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia Banyak yang mengkonsumsi buah papaya ini sebagai pelenggap rujan Atau sekedar dikonsumsi sebagai pencuci mulut Tak hanya dinikmati setelah matang, buah papaya juga dikonsumsi ketika masih setengah matang Biasanya dijadikan alapan, dimasak menjadi sayur, ataupun olahan lainnya Yang mana yang bisa petik? Ini, ini Ini papaya yang diambil itu adalah papaya yang masih muda, warnanya masih menjauh Soalnya teksturnya masih keras, kalau yang sudah matang, sudah tua itu teksturnya lebih alus ya Itu susah untuk diolah Ini masih menjauh, masih muda, kalau sudah agak kuning itu sudah tua ya, tidak bisa diambil Bernama latif karika papaya, buah ini merupakan jenis tanaman yang diklasifikasikan berupa herba Berasal dari kawasan Amerika Tengah dan Hindia Barat Papaya kaya akan vitamin A dan C yang baik untuk kesehatan kulit serta menjaga kesehatan mata Antioksidan yang ada di area, mampu menangkap radikal bebas yang buruk terhadap tubuh kita Bahkan, kandungan enzim anti-inflammasi yang ada di dalam papaya bisa menjaga terjadinya kanker Wuh, keren kan? Ini memang harus digoreng dulu Pakai ketahnya banyak, ketahnya ini harus diguang Biar nanti diproses, itu gampang ya, tidak susah, tidak sesungguhnya, tidak sesungguhnya Getah papaya mengandung enzim papain yang baik untuk kesehatan, sistem pencernaan Tapi, karena akan diolah menjadi abon, maka ketah ini harus disingkirkan Tujuannya, untuk mengurangi rasa pahit pada abonnya nanti Jika kadar getah sudah berkurang, bagi papaya ke dalam beberapa bagian Atau, bisa juga langsung diparut hingga berukuran kecil dan tipis Selanjutnya, remas papaya dengan garam untuk menetralisir rasa pahitnya Kemudian, bersihkan hingga dua kali Atau, hingga sisa garam benar-benar terbuang Campur parutan papaya dengan bumbu, seperti bawang putih, bawang merah, lagak, tepuas, dan serai Aduk hingga merasa Tunggu hingga bumbu meresap Kemudian, campur dengan tepu meras dan tepung tapioca Oke Wah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak seperti papaya ya, Mau ya Karena, kadar airnya itu masih terpinta sedikit, jadi dicampur dengan tepung Masih menyerah, ya Lama-mana seperti min Sip, parutan papaya siap untuk digoreng Parutan papaya tidak bisa digoreng dalam jumlah yang banyak pemirsa Harus digoreng sedikit demi sedikit, agar bisa matang secara merata Kalau digoreng dalam jumlah yang banyak, dikhawatirkan papaya cepat gosong Atau, malah tidak matang merata Oke, goreng sebentar saja ya Lalu tiriskan minyaknya Dan, abun papaya siap untuk dikemas Enak sekali ini Bumbunya terasa ya, namanya gurih, enak Hmm, campur mirip seperti bohong-bohong ya Tapi tidak ada aroma bohong ya kalau di sini Pembatang mengolah abun papaya ini bersama anggota kelompok damai Ia mengolah dan memasarkan abun papaya hingga ke berbagai daerah di Kupang Konsumen biasa menjadikannya sebagai oleh-oleh Namun sayangnya, karena keterbatasan tenaga Abun papaya ini dulu bisa tersebar ke luar NTT Padahal, satu bungkus abun papaya ini dijual dengan harga cukup terjangkau Hanya 15.000 rupiah saja Kudi Nurul, yang merasa suara Kupang, Bisa Tendara Timur Pemirsa, sekarang saatnya kita pamit Besok kita akan ketemu lagi di jaman sama Kalau ingin melihat informasi-informasi dari selamat pagi Langsung aja follow Twitter dan Instagram kami di Selamat Pagi 7 ya Kita akan kembali besok Saya Bintrawan Dan saya Anissa Pohan Nonton terus Selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!